I, F, dan G Keadaan ini terbentuk dari kata kerja Sekali lagi Keadaan ini terbentuk dari kata kerja Jadi kata kerja bisa menghasilkan Keadaan-keadaan Yang betul-betul diperlukan dalam praktek Bentuknya apa saja keadaan itu Pertama, keadaan sedang Keadaan sedang ini Biasa kita sebut dengan continuous Atau progressive Kedua, keadaan passive Atau kita sebut dengan passive participle Kemudian passive sedang Passive sedang ini boleh kita kasih nama Passive continuous atau passive progressive Yang F adalah dalam rencana Atau in-plane Kita kasih nama in-plane Bolehlah Keadaan dalam rencana G Rencana passive Rencana tapi passive Atau rencana passive Nah Keadaan sedang Passive Passive sedang Keadaan dalam rencana Dan rencana passive ini 5 keadaan Yang sering yang sering sekali ditemui Atau wajib ditemui Wajib digunakan dalam praktek Tidak mungkin kita tidak berpraktek bahasa Inggris Kita terhindar dari keadaan ini Ini pasti Ini pasti kita akan jumpai Nah bentuknya apa saja Keadaan sedang itu Seperti kita sudah jelaskan dalam bab pertama Keadaan sedang terbentuk dari verb Dengan tambahan Ing Kata kerja Ing Atau istilah Kita kasih notasi Kita kasih apa ini Notasi itu Rumusan ya Verb Ing Kedua Keadaan passive Verb ketiga Atau v3 Berikutnya Passive sedang Keadaan passive sedang Kita kasih kode Being Verb ketiga Kalau tadi Passive itu Verb ketiga Maka Passive sedang Ditambahi being saja Being Verb ketiga Dalam rencana In plan To Verb pertama Atau Verb pertama ini Atau asli ya Itu biasa kita sebut dengan Infinitif Ya To Verb pertama To V1 Nah ini adalah Keadaan dalam rencana Yang berikutnya Keadaan Rencana passive To be Verb ketiga Ya To be Verb ketiga Ini rencana Passive Apa itu keadaan sedang Sedang ini ya Sedang makan Sedang minum Ya Itu biasanya dalam ing Ingan ya Dalam bentuk ing Passive Ini adalah keadaan Di titik-titik Misalnya Di sobek Thorn Dijual Sold Dan sebagainya Passive sedang Sedang di titik-titik Ya Passive sedang Itu maksudnya Sedang di titik-titik Misalnya Sedang di sobeki Being Thorn Kalau tadi Passive itu Thorn Ya Thorn Passive Bentuknya verb ketiga Maka Sedang di sobeki Being Thorn Dengan tambahan Being Being Thorn Akan Ya Keadaan dalam rencana Akan atau harus Metitik-titik Misalnya Akan harus Pergi Akan atau harus Makan Ya Akan atau harus Pergi Itu Berarti Kita punya bentuk Tugu Tugu Verb pertama Tugu Untuk di titik-titik Ya Contohnya Untuk dijual To be sold Bentuknya To be Verb ketiga Nah Seperti ini Nah Ya Keadaan-keadaan Yang terbuat dari kata kerja Berguna juga Untuk membuat kata Sifat Pada benda Atau Ya Pada benda itu Maksudnya subjek Boleh juga objek Yang banyak dijumpai Dalam praktek Bisa berada Di depan Atau di belakang Kata Benda Nah Ini tadi ya Nomor A ya Keadaan itu Misalnya sebagai Dia sebagai Benda ya Singer Soldier Atau Apa tadi Artis Atau Carpenter Ya Atau Taylor Atau Teacher Sebagai keterangan In Bandung On the way On the telephone Ya Sifat Happy Contohnya ya Dalam hal ini Nah Yang B Sebuah penekanan sedang Yang A Tadi ditambah Being Being singer Being in Bandung Being happy Kalau tidak perlu penekanan Kita pakai yang atas pun Sudah cukup Nah Kita konsentrasi pada C D E F Dan G Keadaan yang terbuat dari Kata kerja Terbuat dari Verb Ya Sedang Bentuknya Verb Bentuknya Bentuknya Verb Contohnya The flying Aeroplane Keadaan pasif Bentuknya Verb ketiga Contohnya The flown Aeroplane Pesawat yang Diterbangkan The fried chicken Daging ayam Yang digoreng Atau tergoreng Pasif Sedang Bentuknya Being Verb ketiga Being Verb ketiga Contohnya The Sebagai kata sifat Being verb ketiga Pasif sedang Sebagai kata sifat Contohnya The being built house Rumah Yang sedang Dibangun The being Built House Atau Kalau dia Terletak Di belakang Kata Benda Contohnya The book The book Being borrowed The book Being borrowed Yang Ini berikutnya Dalam rencana Dalam rencana Bentuknya To Vogue pertama Yaitu Misalnya Contohnya The To go Man Orang yang Harus Atau yang Akan pergi The person To speak Orang yang Akan berbicara Berikutnya Keadaan Pasif Bentuknya adalah To be Verb ketiga Verb ketiga Tapi ada To Ada be Di depannya Ada bunyi To Ada bunyi Be Di depannya To be Verb ketiga Rencana Tapi pasif Contohnya Rencana pasif To be Verb ketiga Itu maksudnya Untuk Di titik Contohnya Untuk Dijual To be Sold To be Sold Car Mobil Yang Untuk Dijual Bentuknya To be Verb ketiga Nah Ini Mempunyai Bentuk lain Dalam rencana Pasif ini Bentuknya Dia lain Bisa juga To Verb pertama Contohnya The To sell Car Mobil yang Untuk Dijual Tetapi Ini Ada Pembahasan Khusus Untuk Masalah Ini Nanti Kita akan Bahas Tapi Untuk Sementara Kita harus Belajar Dulu Rencana Pasif Ini Rencana Tetapi Pasif Ini Bentuknya To be Verb ketiga Ini dulu Kita Belajari Nah Kita Gambarkan Sekarang Ini Keadaan Keadaan Yang Kita Belajari Keadaan Keadaan Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Kita Coba Gambarkan Dalam Waktu Seperti Apa Gambarnya Kita Lihat Disini Yang Kuning Ini Kotak Kuning Ini Merupakan Keadaan Yang Berawal Keadaan Yang Terjadi Dari Awal Hingga Akhir Ya Contohnya Keadaan Doing Ya Keadaan Done Keadaan Being Done Ada Dalam Proses Atau Ada Dalam Progres Pekerjaan Di Awal Awal Tindakan Yang Kita Lakukan Adalah Do Ini Kalau Kita Ini Menggunakan Kata Kerja Do Contohnya Do Berbuat Do Ya Dinyat Tindakan Do Dilakukan Di Awal Pada Akhir Pekerjaan Kita Mempunyai Pernyataan Telah Have Done Nah Doing Ini Sedang Mengerjakan Ada Dalam Progress Berarti Dia Doing Kedua Keadaan Done Pasif Dikerjakan Dan Kolom Ketiga Ada Dalam Otak Ini Ada Dalam Progress Pekerjaannya Keadaan Ini Yang Berikutnya Being Done Rencana Sedang Tapi Maaf Ini Ini Done Ini Pasif Tapi Sedang Pasif Sedang Sedang Dikerjakan Being Done Nah Sebelum Do Itu Dilakukan Kita Mempunyai Keadaan Akan Atau Harus Mengerjakan Berarti Disini Di depan Di depan Do Disini Sebelum Pekerjaan Berlangsung Ini Ada Keadaan Yang Lain Yaitu Keadaan Akan Atau Harus Mengerjakan Kalau Disini Makan Awalnya Dia Pekerjaan Makan Maka Keadaan Di depan Itu Sebelum Dia Makan Ada Pekerjaan Akan Atau Harus Makan Kalau Disini Minum Maka Sebelum Minum Itu Dilakukan Ada Keadaan Akan Atau Harus Minum Ini Ada Keadaan Disini Kita Beri Warna Hijau Nah Di Setelah Itu Berarti Kita Mengalami Keadaan Telah Disini Ada Keadaan Dan Maka Kalau Kita Ada Disini Mulai Dari Pekerjaan Selesai Dan Berikutnya Kita Mengalami Keadaan Dan Itu Maka Kita Bisa Membuat Pernyataan I Have Dan Artinya Saya Mengalami Keadaan Telah Itu Atau Saya Berarti Saya Mengalami Keadaan Telah Berbuat Atau Artinya Saya Telah Berbuat Jadi Dan Ini Kita Alami Sekarang Itulah Maksudnya I Have Dan Saya Telah Mengerjakan Nah Ini Contoh Gambaran Untuk Keadaan Yang Dibuat Dari Sebuah Kata Kerja Kita Ambil Contoh Lagi Dengan Kata Kerja Drink Drink Minum Mempunyai Bentuk Dalam Empat Kolom Kita Sudah Menghafalkan Irregular Verb Kata Kerja Yang Tidak Beraturan Bentuknya Seperti Ini V1 V2 V3 V4 Ving Drink Drink Drunk Drinking Drink Drunk Adalah Tindakan Kedudukannya Sebagai Kata Kerja Drunk Dan Drinking Kedudukannya Sebagai Keadaan Maka Keadaan Apa saja Yang akan Dihasilkan Dari Kata Kerja Ini Kita Lihat Kolom Pertama Kita Mempunyai Keadaan Kolom Kedua Ini Bentuk Bentuknya Sudah Kita Tuliskan Disini Apa Hasilnya Kolom Ketiga Kita Lihat Pada Kolom Keempat Kata Kerja Apa Saja Yang Diperlukan Untuk Menyatakan Keadaan Itu Kolom Ketiga Tadi Oke Pertama Keadaan Telah Telah Minum Bentuknya Verb Ketiga Maka Hasilnya Adalah Drunk Bunyinya Adalah Drunk Perlu Kata Kerja Have Didepannya Kedua Keadaan Sedang Sedang Minum Bentuknya Being Bunyinya Adalah Drinking Perlu Kata Kerja Be Didepannya Berikutnya Adalah Keadaan Pasif Bentuknya Adalah Verb Ketiga Lagi Bunyinya Drunk Sama Dengan Tadi Drunk Juga Perlu Kata Kerja Be Didepannya Keadaan Pasif Sedang Bentuknya Being Verb Ketiga Bunyinya Kalau Dengan Drink Ini Berarti Being Drunk Drunk Pasif Ditambah Being Didepannya Being Drunk Sedang Sedang Diminum Ya Perlu Kata kerja Be Didepannya Akan Atau Harus Minum To V pertama Atau To Infinitive Jadi Bentuknya To Drink Bisa Perlu Have Atau Perlu Be Didepannya Berikutnya Keadaan Untuk Diminum Untuk Diminum Pasif Dalam Rencana To Be Verb Ketiga Bentuknya To Be Verb Ketiga Maka Kita Disini Punya Bunyinya Hasilnya Adalah To Be Drunk To Be Drunk Perlu Be Atau Perlu Have Didepannya Terima 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 kasih.